Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perbaikan permohonan, pemohon perkara pengujian Undang-Undang MD3, yang diajukan oleh dua orang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, Yanni Munasir Mustaman dan Ahmad Safaan. Dalam keterangannya, pemohon mengatakan bahwa telah melakukan perbaikan sesuai dengan nasihat hakim pada sidang sebelumnya. Pada sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna, pemohon menyampaikan telah mempertajam dan memperbaiki pokok permohonannya, di mana pemohon memaparkan kerugian konstitusional yang dialami langsung oleh pemohon dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang MD3 tersebut. Sebelumnya, para pemohon mendalilkan bahwa jumlah pimpinan yang genap akan membuat Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD sulit menghasilkan putusan yang cepat karena berpotensi timbulkan kebuntuan. Hal tersebut akan membuat DPR sulit bekerja maksimal dengan markai pelanggaran kode etik anggota DPR. Oleh karena itu, pemohon sebagai warga negara Indonesia akan mengalami kerugian. Panjirawan Agung Semarna, MKTV News, Melaporkan.